Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk disembah, untuk diibadahi, padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Kalau seandainya Allah menciptakan meminta bantuan yang lain, maka yang lain tersebut berhak untuk disembah juga. Ia atau tidak? Allah ternyata butuh partner untuk menciptakan engkau, maka Allah disembah dan sang partner juga disembah. Tetapi ternyata Allah menciptakan engkau sendirian. Allah menciptakan engkau sendirian, Allah menciptakan alam semesta sendirian, Allah memberikan sarana kepadamu sendirian, Allah memberikan rizik kepadamu sendirian. Kemudian kau beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kau mengambil tandingan bagi Allah. Maka ini yang disebut dengan syirik. Mengambil tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang pertama. Jadi saya sering sampaikan syirik itu bukan berarti pindah agama. Syirik itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Tetapi syirik secara hakikat bahasa adalah engkau menyembah Allah dan engkau menyembah selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Makanya disebut mengambil syarikat bagi Allah. Jangan kau sekutukan Allah. Menuhi sekutukan Allah yaitu engkau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Engkau berdoa kepada Allah tapi engkau berdoa juga kepada selain Allah. Kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada wali-wali. Engkau menyembah untuk Allah takkala idul adha, engkau juga menyembah kepada selain Allah takkala pergi ke dukun atau yang lain. Itu namanya syirik. Ya, syirik.